Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegur Kapolda Jawa Timur Irjen Tony Harmanto buntut dari anggota BRIMOB yang membuat gaduh di sidang tragedi Kanjuruhan. Kapolri meminta Kapolda Jatim menegur para anggota BRIMOB agar tenang di persidangan. Pak, kemarin dalam sidang di Kanjuruhan ada anggota BRIMOB, siapa? Kita sudah tegur Kapolda untuk menegur para anggota tersebut agar bisa tenang karena itu kan di ruang sidang. Teguran kapolri kepada Kapolda Jawa Timur bukan tanpa alasan. Pada selasa lalu, saat sidang tragedi Kanjuruhan digelar, sejumlah anggota BRIMOB Polda Jawa Timur meneriakan yell Brigade. Mereka berteriak saat tiga terdakwa anggota polisi hendak masuk ke ruang sidang. Polrestabe Surabaya meminta maaf atas teriakan para anggota BRIMOB karena mengganggu jalannya sejumlah sidang di pengadilan negeri Surabaya. Informasi lebih lingkap soal sidang tragedi Kanjuruhan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Kika Madona akan melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kika sidang hari ini beragendakan replik, apakah sudah ada hasilnya? Ya, Paskalis dan juga Saudara, hasilnya jaksa penuntut umum menolak semua nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan juga yang melalui kuasa hukumnya pada beberapa waktu yang lalu. Dalam persidangan hari ini ada beberapa alasan yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum mengapa akhirnya menolak pledoi atau nota pembelaan. Yang pertama, ini adalah karena jaksa penuntut umum menggunakan BAP, dakwaan, dan juga tuntutan sebagai jasar untuk menolak pledoi atau nota pembelaan dari pihak kuasa hukum. Lalu yang kedua, ini adalah kuasa pihak jaksa penuntut umum menganggap bahwa kuasa hukum tidak cukup seliti dalam melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Sehingga ini yang menjadi alasan dan juga kemudian tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam kesimpulan terakhirnya pada sidang hari ini, yaitu yang pertama pihak jaksa penuntut umum menolak sepenuhnya pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa, baik itu secara tertulis maupun secara alisan. Lalu kemudian yang kedua, tetap menggunakan tuntutan awal kepada terdakwa, yaitu 6 tahun 8 bulan. Sedangkan pada hari ini, sidang replik hari ini juga dihadiri oleh dua orang terdakwa, yaitu Suko Sutrisno, selaku security officer. Lalu juga ada Abdul Haris, yang merupakan ketua panitia pelaksana pertandingan. Dan pada sidang sebelumnya, kedua terdakwa ini juga kemudian dituntut 6 tahun 8 bulan penjara. Dalam kasus atau perkara tragedikan juruhan ini, ada 5 orang tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan, atau 5 orang terdakwa. Dari 5 orang terdakwa ini, dua diantaranya saat ini yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa sudah memasuki persidangan, yaitu sidang replik. Nah, hasil dari replik hari ini nantinya pihak majelis hakim memberikan waktu sampai dengan tanggal 23 Februari mendatang kepada pihak kuasa hukum untuk kemudian mengajukan duplik. Sementara itu, saudara, dari persidangan yang lain, yaitu tiga terdakwa lainnya yang merupakan anggota kepolisian, saat ini sudah memasuki persidangan taksi-taksi, di mana sidang terakhir berlangsung pada hari Selasa lalu, dan akan dilanjutkan pada pekan depan. Kita nantikan bagaimana pasal. Nah, Kika pas cek kegaduhan oleh anggota BRIMOB di sidang Selasa lalu, pengamanan sidang akan dievaluasi. Nah, bagaimana hasil evaluasinya? Ya, hari ini BRIMOB tidak lagi dilibatkan dalam pengamanan persidangan. Sebagai gantinya dari pihak kepolisian, dari Satuan Samapta, yang juga kemudian mengamankan jalannya persidangan hari ini. Namun, berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya, di mana banyak sekali aparat kepolisian yang berjaga. Pada sidang hari ini, aparat kepolisian tidak terlalu banyak, namun tetap sidang berlangsung secara kondusif pada pagi hari ini, dan harapannya juga pada persidangan berikutnya juga masih terus akan kondusif. Mengingat sebelumnya, Kapolri, Listio Sigit, ini juga kemudian sudah menegur agar Kapol dan Jawa Timur ini juga kemudian menaktifkan Satuan BRIMOB dari Polresa Surabaya, supaya tidak lagi terjadi kegaduhan pada persidangan berikutnya. Demikian pas kali. Terima kasih, Kika Madona melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.